Hai guys, welcome back again to my youtube channel, my name is Kevin Saily, di youtube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar kripto, so if you're trading kripto, make sure you can subscribe channel ini. Teman-teman, cepet aja ya, ini kita update setelah CPI, CPI udah dirilis turun dari sekitar 9,1 jadi sekitar 8,5%, tentu saja ini berarti sesuai dengan ekspektasi pasar, kemarin kita sempat bahas juga gimana kalau misalkan sesuai dengan ekspektasi pasar, seharusnya market cenderung turun. Kenapa? Karena, eh sorry, maksud saya cenderung naik, cenderung bullish. Kenapa? Karena sebetulnya yang diperhatikan itu adalah kalau misalkan CPI-nya itu betul-betul bisa ditekan, artinya inflasi itu sudah mulai turun, berarti itu dampaknya adalah terkait dengan kebijakan The Fed untuk menaikkan suku bunga. Kita sama-sama bisa lihat di sini, pada meeting yang akan digelar pada September mendatang, tanggal 21 September, itu udah mulai naik nih, dimana probabilitasnya itu jadi lebih tinggi untuk suku bunga itu dinaikkan di 0,5 basis point, atau 0,5% aja, sekitar 50 basis point. Jadi, kemarin itu per terakhir saya nge-update atau saya nge-check, itu masih tinggi, masih ada 67% di angka 0,75%. Sekarang, itu udah confirm, kita jadi 61,5%. Nggak confirm banget, tapi at least udah much better, ya. Istilahnya, sekarang para pelaku pasar berpikir, CPI kan udah ditekan, harusnya lu udah nggak perlu terlalu agresif, lu naikin 0,5% aja tuh udah cukup bagus gitu ya, untuk men-support supaya inflasi turun agak lebih jauh lagi, ya. Itu pertimbangannya. Nah, besok, itu masih ada satu data lagi, berhubungan juga dengan inflation, yaitu PPI, atau Price Producer Index. Sementara ini, kelihatannya juga harusnya cukup positif untuk inflasi bisa tertekan, ya. Jadi, kita lihat aja gimana rilis data besok. Tetep, yang paling penting adalah rilis data hari ini, dan seharusnya ini akan menjadi positif sekali untuk market. Kita bisa lihat sekilas, ya, di sini, US 30, US 500, S&P 500, Dow Jones, dan kawan-kawan itu udah pada mulai hijau, jadi ini merespon terkait dengan rilis CPI tadi, ya. Untuk S&P 500 sendiri, itu udah balik sampai testing ke area resistance. Terus kita juga lihat, ada Dow Jones, ya, ada Nasdaq juga yang udah sama-sama positif, jadi so far so good seharusnya. Plus, kalau misalnya Bitcoin, ini saya langsung update aja ke price action untuk Bitcoin. Kita kemarin sempat discuss sedikit, ya, tentang trendline yang terbentuk pada time frame daily, di mana terdapat Confluence of Support di sana, Exponential Moving Average, 21, 34, kemudian juga ada trendline, which is kalau misalkan Bitcoin bisa maintain di atas area ini, ini masih membuka peluang untuk kita ngetes sampai kisaran 25 ribu dolar, di mana saya memang pribadi pun masih meyakini kita masih bisa testing nih sejauh-jauhnya sampai trendline di bagian atas pada pergerakan yang terlihat di time frame daily, ya, kira-kira seperti itu. Nah, sementara untuk time frame hourly-nya, ini kita review sedikit, kemarin sempat saya sampaikan di video terakhir, kalau misalkan posisi Bitcoin, seandainya positif ya, menyambut dari CPI, tetap ada resiko market itu bisa spike down dulu. Tapi ternyata, setelah CPI-nya rilis cukup sesuai dengan ekspektasi pasar, itu pasar berhasil langsung cukup positif. Cuman, before kita ngelihat dia bener-bener rebound, at least ini masih sesuai dengan ekspektasi lah, ibaratnya gitu ya. Kita ngelihat dia sempat turun dulu sekali, ya, jadi gambarnya seperti ini. Ini terakhir saya gambarkan trendline, lebih kurangnya di range price ini, ya, di range price ini. Ekspektasi saya adalah dia bisa testing dulu ke resistance yang terbentuk di sini untuk wave 4 kita, baru kemudian dia turun menuju ke wave 5. Nah, ya terjadi sih, kira-kira seperti itu, ya. Kita naik dulu sedikit, tapi nggak sampai resistance, and then dia dibanting turun ke wave 5, baru kemudian dia naik lagi signifikan. Nah, ini bukan berarti prediksinya tepat gitu ya, bukan berarti analisanya tepat dan sesuai gitu. Cuman ini saya hanya melihat berbagai probabilitas yang ada, ya. Yang pasti, satu yang saya personally cukup yakin dan confident adalah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini, saya punya area yang saya tandai dengan BFZ, ya. Perkemarin pun BFZ itu masih ada di sana, dan saya yakin memang testing terhadap BFZ itu adalah sebuah situasi yang menurut saya cukup wajar untuk terjadi. Before kita melihat si market itu back to bullish again, ya. Karena dia perlu mengambil lebih banyak order yang ada di sana. Ibaratnya nih, guys, waktu kemarin itu marketnya naik signifikan seperti ini, ini pasti akan ada orang-orang yang ketinggalan. Dan ibaratnya, kalaupun kita dibawa turun sampai ke sana, ini buat ngambil likuiditas aja, ya. Berarti ada banyak buying order yang nunggu di sana, dan harusnya membuat market berpikir bahwa, oke, ini kayaknya beneran udah nggak kuat, kena resistance, bener-bener ke-reject, dan artinya kita bakal bener-bener totally bearish gitu. Karena setahu saya, saya ada sharing sama beberapa teman-teman dan rekan-rekan juga, plus ada yang, istilahnya yang DM-an ya sama saya lewat Instagram, kita DM, terus dia sharing juga view-nya dia, dia kasih lihat bahwa dia masih meyakini sebenarnya Bitcoin itu masih bisa masuk ke area imbalance di sini, ya. Kalau kita lihat di sini terdapat area imbalance dan meyakini bahwa Bitcoin itu sejauh-jauhnya masih bisa turun sampai kisaran 21.200 dolar. Cuman, kalau bagi saya dengan catatan, yang penting BFZ-nya itu nggak di-break. Jadi selama BFZ saya masih maintain di sana, itu supposed to be bullish power atau momentum-nya masih ada untuk coba kita manfaatkan. Nah, untuk saat ini, simpelnya, tadi saya sempat sharing juga last perspective saya di Telegram, bahwa sebetulnya ekspektasinya seperti ini, ya, kira-kira, yaitu kalau kita tarik the bigger picture di time frame 4 jam, ini tuh sebetulnya menurut pandangan saya adalah kita lagi ongoing wave 1, ya, terus lagi ongoing proses pullback atau corrective untuk wave 2-nya dia, dan harusnya ini prosesnya mencakup ABC corrective pattern. Nah, saat ini, kalau emang benar, ini adalah potensi kita untuk melihat menuju ke wave 3, which is teman-teman bisa ukur ya, menggunakan Fibonacci retracement dan juga extension. Sebentar, ini saya hapus dulu biar teman-teman lihatnya lebih clear dan lebih nyaman. Seperti ini, jadi kalian bisa tarik dari Fibo, Fibo extension, wave 1, tarik ke pullback-nya di wave 2, kisaran range price ini, ini harusnya menjadi potensi target untuk wave 1, sorry, Fibo extension 1-nya atau 0,1, ya, pokoknya di situ lah ya teman-teman ya, Fibo extension 100%. Nah, plus kalau kalian tarik Fibo retracement dari top-nya ke pullback-nya, which is pullback-nya harusnya di paling bawah di sini, atau kalian mau tarik di atas ini juga nggak ada masalah ya, in between lah di kisaran area-area tersebut. Nah, ini kita bisa lihat ya, potensi target itu terdekat seharusnya ada di 26.000 dolar, dan kalau misalnya kita gunakan chart logaritmik, ini saya extend sedikit, ini adalah bagian atas trendline-nya. Jadi, somehow, menurut saya, kalau misalkan memang kita masih ada penguatan, itu masih bisa ada potensi, nggak cuma di 25.000, tapi sampai 26.000. Nah, itu adalah best case skenario-nya kita. Nah, untuk saat ini, yang saya perhatikan adalah, kalau misalkan memang itu, kita saat ini memang siap ongoing menuju wave 3-nya kita, maka seharusnya prosesnya itu mencangkup wave 1, wave 2, and then wave 3, 4, and 5. Nah, saat ini, kalau misalkan teman-teman mungkin ada pertimbangan untuk long, dan merasa, wah, udah ketinggalan nih, menurut saya sih sabar dulu aja, nggak usah terlalu terburu-buru, takut ketinggalan kereta, karena harusnya akan ada opportunity untuk kita masuk kembali pada saat dia pull back di wave 2-nya. Nah, nanti di wave 2, baru tuh siap-siap istilahnya untuk enter long. Coba lihat dulu, progress turunnya seperti apa, apakah dia turun sangat agresif, ya kalau turunnya kayak gini, terus kalian paksa bayi juga kan, menurut saya terlalu beresiko gitu. Tapi kalau misalnya, sorry, kalau misalnya dia turunnya cenderung korektif, ya mungkin membentuk sebuah pattern, kemudian dia membentuk sebuah range atau sideways, kemudian dia break out, itu kan berarti mencangkup proses transition juga. Nah, ini harusnya bagus banget, kalau misalkan mau di follow up, ya. Paling pertimbangannya seperti itu, jadi lihat juga ya, dari RSI pun sudah masuk ke area overbought, jadi somehow saya cukup confident lah, pasti akan ada proses pull back-nya. Nah, itu pull back-nya yang bisa dimanfaatin. Kira-kira seperti itu, ya. Sedikit sharing dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone, have a nice day, and cheers, goodbye.